Saya sekarang sedang mempertahankan kursi, Pak. Baik, Pak. Saya dapat jatah dua pertanyaan, baru saya akan lempar pada Anda semua. Pertanyaan pertama, ini menyangkut masalah hak demokrasi kita dalam budaya Indonesia. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap organisasi yang pernah dibubarkan oleh negara beberapa tahun terakhir ini? Sebut aja namanya Jangan Takut. Oh yaudah. Gimana? Malah saya yang tanya yang takut, tapi saya yang jawab yang takut. Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI? Ya, gini. Saya sebelum menjawab itu, saya mau bilang terima kasih dulu. Buat semua seniman budayawan di Bandung yang sudah bersama-sama menyiapkan ini. Kang Rosit, terima kasih instalasinya dahsyat. Kemudian, saya kalau ke Bandung biasanya nyempetin ke tempat Kang Rosit. Ini lagi mesa kampanye, jadi gak bisa mampir, Kang. Kemudian Kang Iman Soleh, ini ledeng, ini komunitas ledeng luar biasa. Terima kasih. Dan semua saja yang hadir di sini. Dan ini adalah memang, saya bilang, kita ingin agar proses demokrasi kita ini lebih dialogis, lebih terbuka. Lebih siap untuk berbicara ke depan. Kenapa? Karena yang sedang kita pertimbangkan untuk diberi kewenangan, itu bukan sekedar milih orang untuk fotonya dipasang di ruang kelas. Betul gak, Kang Pan? Betul, tapi kita sedang memilih orang untuk nantinya dimintai peran atas nama rakyat, atas nama negara mengambil keputusan. Karena itulah kita pengen tahu bagaimana cara berpikirnya, bagaimana cara mengambil keputusannya, keputusannya, supaya rakyat bisa ngecek seberapa sama saya dengan dia. Seberapa sama? Belum tentu 100% sama. Tapi paling tidak bisa tahu. Kalau tidak ada dialog, dan cuma foto-foto aja, nanti kita keliru, seperti pernah kita alami dulu-dulu. Betul gak? Iya. Loh, kita gak tahu calon berpikirnya bagaimana, cara mengambil keputusannya gimana. Karena kerakyatan itu bukan ditunjukkan dengan foto, kerakyatan itu ditunjukkan dengan pikiran, gagasan, dan perbuatan. Jadi, karena itulah kemudian kami merasa terima kasih siapapun yang menyelenggarakan acara ini, acara ini menjadi kesempatan untuk semua nyocokin, kalibrasi. Nah, kemudian kembali kepada apa yang ditanyakan oleh Kang Farhan tadi. Negara ini adalah negara hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat, berkumpul, melakukan kegiatan apapun juga. Negara tidak bisa mengatur pikiran orang. Negara tidak bisa mengatur perasaan orang. Yang negara bisa atur adalah perbuatan. Bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka hukum akan mengambil tindakan untuk didisiplinkan. Betul ya? Jadi, pikirannya tidak boleh. Nah, kita harus menghormati pikiran. Kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran. Kadang-kadang tanpa sadar kalau ada orang beda pikiran, harus sama dia dengan saya, tidak boleh. Tidak boleh. Dalam ruangan ini saja, belum tentu semua pikirannya sama. Dan negara tidak pernah bisa mengatur pikiran. Kita mengatur perbuatan. Jadi, bila kemudian ada organisasi yang melakukan tindakan melawan hukum, maka hukum akan berlaku pada organisasi itu, apapun organisasinya, dan kemudian dibuktikan di pengadilan. Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah. Sudah dijalani kemarin. Jadi, bagi kami, bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Setuju atau tidak setuju, keputusan itu sudah dibuat. Sudah terjadi. Kedepan, kita akan pastikan, semua organisasi yang menurut pemerintah keliru, maka pemerintah akan membawa ke pengadilan, dan pemerintah akan menunjukkan kepada mereka, di mana salahnya. Tapi, ketika saya bertugas sebagai presiden, saya tidak akan membubarkan. Saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan. Bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan. Yang sudah kejadian, sudah. Tapi ke depan, kita hormati pengadilan. Dan disitulah negara demokrasi. Karena kalau tidak, nanti negara ini dijalankan pakai selera. Kalau pakai selera apa? Gini nih. Ketika yang dibubarkan oleh negara, organisasi yang kita tidak setuju, kita tepuk tangan. Nanti satu saat, negara bisa berbalik. Dia akan membubarkan organisasi yang kita berada di dalamnya. Dan kita mau bilang apa waktu itu? Tidak bisa berbuat apa-apa. Toh, kita sudah membiarkan negara untuk membubarkan tanpa mengikuti kaidah-kaidah hukum sebuah negara hukum. Itulah sebabnya saya sampaikan. Yang kami ingin usahakan adalah menjaga republik ini. Jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Tapi harus menjadi negara hukum. Kalau negara hukum, saya harus bawa ke pengadilan. Kejaksaan bawa ke pengadilan. Bila saya menumpukan si X, menurut hemat kami melakukan pelanggaran, bawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan. Kembalikan itu. Tapi kalau tidak, akhir-akhir ini kita menemukan. Beri contoh. Kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Ada misalnya pemburaan organisasi, sudah kita diamkan. Kenapa? Karena kami tidak cocok dengan organisasi itu. Biarin saja. Ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan. Kita biarin saja. Tidak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh IKN. Ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok. Omnibus law. Memang dibahas panjang? Tidak. Cetok. Lalu kita biarkan itu. Diam terus. Semua itu bergerak sampai satu saat, baru pada terkejut ketika MK kejadian. Baru. Waduh. Kok jadi begini? Sudah terlambat. Sudah terlambat. Karena itu sekarang kami punya waktu 17 hari lagi ini sekarang ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton